Pemirsa untuk menjaga ketahanan pangan, Wakil Menteri Pertanian Harvig Hasnul Kolbi melakukan penanaman jagung di Kabupaten Lampung Timur. Selain itu, Wakil Menteri Pertanian juga memberikan bantuan benih jagung, serta alat untuk bertani kepada para kelompok tani yang berada di Kabupaten Lampung Timur. Wakil Menteri Pertanian Harvig Hasnul Kolbi melakukan penanaman jagung serentak di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan, karena di Provinsi Lampung merupakan salah satu penyangga sumber ketahanan pangan di Indonesia. Kegiatan penanaman jagung juga diharapkan oleh Wakil Gubernur Lampung, Wakil Bupati Lampung Timur, dan juga beserta TDI Polri. Selain melakukan tanam jagung, Wamentan juga memberikan sejumlah bantuan kepada para petani jagung, diantaranya satu unit drier, drier pengering, kapasitas 20 ton, satu unit mesin rota tanam rota roda empat, tiga unit mesin hand rotei kronos, dua unit kombin mini pemipil jagung, serta dua paket kultifator dan benih jagung sebanyak 320 ribu kilogram. Ini untuk membuktikan dan melihatkan kepada masyarakat, khususnya di Lampung, Provinsi Lampung, bahwa pemerintah hadir, pemerintah tetap hadir menjaga ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan kita untuk bisa lebih berkembang lagi. Dan kita harapkan masyarakat juga harus bisa dan cepat juga mengapresiasi semua program-program yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Sementara itu program-program yang ada di Pupuk sendiri, di PIHC, dalam hal ini mungkin yang terdekat di sini adalah Pusri.